Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya belajar bareng burhan teman-teman pada video kali ini saya mau sharing nih mau sharing lagi tentang update terbaru yaitu apa ya baca aja teman-teman ACOS ya ACOS apa namanya ACOS ya biasanya punya ACOS ACOS advertising cost of sale jadi ini itu yang belum tahu ini itu adalah persentase biaya iklan kita itu terhadap penjualan dari iklannya jadi itu untuk mengetahui sebenarnya itu beban iklan kita itu berapa sih dari penjualan dari iklan itu berapa jadi persentase perbandingan antara biaya dibandingkan dengan pendapatan gitu teman-teman dan di Shopee itu sebenarnya setiap kuartal itu mereka memberikan update kadang-kadang kita masih bingung Aduh ACOS ku yang bagus itu berapa kayak gitu nah sebagai patokan dengan di Shopee itu mereka punya rata-rata ACOS penjual berdasarkan kategori berdasarkan kategori ya kan saya bilang ke kos apa namanya ini dia nah yang belum punya boleh di screenshot dulu ya boleh belum punya di screenshot dulu ini tuh rata-rata rata-rata ACOS penjual berdasarkan kategori teman-teman ini silahkan disesuaikan teman-teman itu itu kategorinya apa gitu ya dan ini naiknya bener-bener wow banget gitu ya jadi ini pengpersentase biaya iklan terhadap penjualan dari iklan ya semakin kecil nilainya maka semakin bagus performa iklannya itu temen-temen ya jadi makin kecil itu makin bagus tapi di sini benchmarknya itu sekarang udah sangat amat luar biasa teman-teman sangat amat luar biasa ini komputer dan aksesori saja itu udah sampai 20-33% itu rata-ratanya kemudian yang elektronik rumah tangga itu 20-33% juga yang masih kecil itu bagian handphone handphone dan tablet itu masih sekisaran 6-13% fotografi 20-33% kalau aksesoris handphonenya itu udah 25-50% gitu wah ini sangat luar biasa sekali ya Nah kalau temen-temen itu jualan fashion bayi dan anak fashion bayi dan anak itu aja sudah 33% sampai 50% 33% sampai 50-50% apa ya saya juga agak wow sama angkanya sih ya ini apakah karena ini kemarin di kuartal kedua ini itu karena kepentok lembaran orang-orang gila-gilaan iklan atau bagaimana itu ya atau apakah banyak seller baru yang baru nyoba-nyoba iklan tapi ngasal akhirnya acosnya besar gitu tapi ini nilai rata-ratanya segini ini gitu ya jadi sekarang temen-temen ini dipakai buat patokan temen-temen kalau acos temen-temen itu dibawah batas bawahnya ini itu udah bagus banget itu udah bagus itu dibilangnya acosnya tapi ya untuk penyesuaiannya itu luar biasa sekali aksesoris fashion sama 33% sampai 50% tas pria 25-50% pakaian pria 25-50% yang yang gokil bagian ini nih bagian fashion bayi dan anak sama aksesoris fashion 33% sampai 50% kalau yang fashion-fashion lainnya itu tas pria pakaian pria sepatu pria fashion muslim jam tangan itu tuh yang ini itu ya kisaran 25-50% sekarang 25% sudah dibilang bagus berarti ya 25% aja udah dibilang bagus itu temen-temen kuat nggak nahan 25% gitu 25% acos ya 25% acos temen-temen artinya kalau temen-temen itu jualan 100.000 itu biaya iklannya ya kan itu 20 25 ribu jenis temen-temen iklan 25 ribu itu dapat 100 ribu tinggal dikurangi aja HP temen-temen berapa gitu terus berikutnya kayak yang perempuan jual tinggi buah banget ini ya ini yang tas wanita pakaian wanita sepatu wanita gitu ya sepatu wanita yang kecantikan beauty 25-50% yang skincare skincare itu apa nggak pusing kalau misalkan dia reseller padahal setahu saya itu ya banyak banget reseller reseller itu yang marginnya itu hanya kisaran tiga puluhan persen tiga puluh persen jadi emang harus berpikir ekstra keras kalau sekarang ya makanan wuh makanan dan minuman tiga puluh tiga persen sampai lima puluh persen ya pada saat pernah lihat itu seller yang cembilan-cembilan senek-senek kayak gitu mereka kadang marginnya ngepres ngepres itu kesehatan 20 sampai 30 33 persen ini masih oke lah ya perawatan rumah tangga home care tiga tiga sampai lima puluh persen wah ini sangat-sangat luar biasa ibu dan anak kalau tadi kan bayi dan anak kalau yang ini ibu dan anak itu dua lima sampai lima puluh persen wah ini mendingan masuk ibu dan anak ya daripada kids fashion ya jadi masukin ke mom and baby otomotif dua lima sampai lima puluh persen hobi dan koleksi tiga puluh tiga sampai lima puluh persen home living ya jualan spray gitu itu dua puluh lima sampai lima puluh persen souvenir ada pelakaman pesta ya 33 persen sampai lima puluh persen juga olahraga dua lima sampai lima puluh alat tulis dan buku tiga puluh tiga puluh persen sampai lima puluh persen wah ini gimana mau pinter anak-anak kita ya alat belajarnya aja mahal banget jika nanti pasti ada naikin harga kalau udah kayak gitu yang lainnya itu nanti di voucher voucher 20 sampai 33 persen nah teman-teman ini adalah benchmark rata-rata acos penjual berdasarkan kategori di kuartal dua di sopi teman-teman jadi rata-rata seluruh yang orang-orang yang iklan itu kisaran acosnya diangka seperti ini jadi bersyukur teman-teman tuh kalau acosnya masih di bawahnya tapi sekali lagi rata-rata berarti ada yang masih jauh di bawah ada juga yang tinggi di atas gitu karena juga biasanya tergantung sama konversi atau harga jual teman-teman kalau teman-teman jual murah ya harga barangnya murah-murah itu biasanya ya acosnya bagus biasanya karena ya orang masuk dari traffic langsung jadi penjualan kalau jual mahal maksudnya mahal ya karena apa namanya meskipun jutaan tapi kalau itu margin tipis yuk tetap laris ya gitu tapi kalau misalnya jual mahal tuh HPnya rendah jualnya 5 kali lipat 6 kali lipat itu biasanya konversinya agak-agak gak agak apa namanya lebih sedikit gitu ya Nah selanjutnya menanggapi hal seperti ini tipsnya apa Masudana ini tips dari saya pertama pertama itu bijak dalam menghitung budget bijaklah menghitung budget beriklannya karena kalau sekarang ya teman-teman ngegas ngegas lah ya was gas 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 terus pokoknya iklannya remblom kalau sampai ya kan ini kan kalau saya itu selalu bilang ada rasio rasio pendapatan iklan pendapatan iklan dibandingkan dengan pendapatan yang organik atau non iklan gitu ini berapa kalau disini itu udah hampir 100% ya selamat menikmati akosnya selamat menikmati acosnya yang gede bahkan bisa nahan tapi kalau misalkan organiknya lebih besar ya dia lebih bagus tapi ibarat kata acosnya temen-temen itu 25% nanti beban iklannya tidak sampai misalkan disini cuman 30% pendapatan dari iklan kemudian pendapatan organiknya itu 70% bisa gitu ini meskipun acos temen-temen itu 25% ya kan itu nanti beban iklannya itu kecil ini paling jaman 7% namanya gitu jatuhnya perbarang gitu ya jadi teman-teman marginnya itu masih bisa diamankan tapi penting teman-teman untuk menghitung budget iklan yang pas berapa sih kalau untuk kondisi tokoh seperti ini dengan keuanganku yang seperti ini operasional seperti ini bijaklah dalam menghitung budget iklan jangan ngasal jangan ngasal atau dengerin orang-orang apa namanya juga di analisa lihat sendiri kan toko sendiri kadang-kadang kalian dengerin orang-orang yang nggak jelas juga bilang langsung aja tembak ya misalkan langsung tembak iklan aja gede 50 juta gitu ya teman-teman mungkin itu apa namanya diniatkan sedekah aja ke Shopee ya jangan hanya bergantung pada iklan gunakan fitur sesuai kondisi yang diperlukan teman-teman jadi iklan boleh ya bagus tapi ingat iklan itu untuk mencari traffic lihat kondisinya kalau kondisi teman-teman untuk konversinya jelek ya bajetnya jangan buat iklan nggak harus nge-iklan kalau konversinya jelek jangan mempaksain iklan itu yang ada tambah babak bundas gitu kalau konversinya jelek itu berarti udah ada traffic tapi orang-orang nggak mau jual ya mending alokasinya itu lebih ke voucher kayak gitu ke koin ya kan dan lain sebagainya supaya lebih apa ya invest ke desain orang-orang masuk langsung menjadi penjualan teman-teman butuhnya apa Oh barangku itu tipe kalau orang beli harus banyak bikin paket bikin paket beli tiga lebih murah ya karena sekalian mudah-mudahan FNCG atau mudah teman-teman itu saling melengkapi bikin bandel dengan nanti ada diskonnya kayak gitu kemudian tidak hanya menggunakan akosnya FNCG sebagai bahan analisis jadi jangan cuman pakai acos untuk bahan analisisnya kayaknya acos tidak hanya menggunakan akos ya sebagai bahan analisis tetapi semua-semua ya performa toko pendapatan tokonya itu berapa biaya iklan dibandingkan dengan pendapatan toko itu berapa gitu ya kemudian yang terakhir itu oh ya kemudian yang terakhir itu sesuaikan margin profit teman-teman jangan sampai teman-teman itu jualan malah rugi jualan malah rugi bukan untung itu sekarang udah menurut saya di market pas itu sekarang consider untuk teman-teman itu ke profit ya ke profit kalau tahun 2019 2020 teman-teman mau fokus di growth oke tapi kalau sekarang saran saya itu teman-teman fokusnya itu di profit usaha bukan di growth nya dulu kenapa ya nanti panjang kita ya jadi jangan sampai jualan rugi intinya kayak gitu teman-teman harus ada untungnya jadi disesuaikan dihitung oh aku pada saat biaya iklan biaya marketing biaya voucher dan sebagainya itu segini pendapatanku segini artinya seluruh total biaya marketing baik untuk iklan untuk voucher itu terbebankan misalkan 10 persen kemudian untuk operasional harian karyawan dan sebagainya itu saya anggarkan 5 persen kemudian untuk potongan visopi misalkan saya mau 15,7 persen berarti sudah 25,7 tambah operasional 5 persen 30,7 artinya saya harus memberikan margin profit yang lebih dari itu supaya saya bisa profit kalau enggak sambatan gitu kalau enggak sambatan benar gitu ya ini kan memang saya juga melakukan evaluasi laporan keuangan sekarang memang ya kalau meskipun omsetnya gede itu kadang profitnya kecil banget begitu jadi ini enggak 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 balance apa ya kalau kita dalam bahasa trading itu haris rewardnya itu enggak balance itu antara resiko dengan rewardnya itu sangat-sangat tidak balance kita butuh modal yang sangat besar omsetnya gede tapi kalau utuhnya kecil emang-emang gitu ya sayap banget jadi dalam bisnis itu kita harus mempertimbangkan mempertimbangkan juga ROE-nya gitu ya return on equity return on equity artinya modal berapa gitu kita dalam satu tahun bisa ngasih berapa kalau dalam satu tahun saya menghasilkannya itu kecil banget gitu bahwa bahkan di bawah misalkan di bawah deposito atau di bawah obligasi yang apa yang saya bisnis kan gitu ya tujuannya bisnis itu kan untuk dapetin uang yang banyak ya kan supaya nanti bisa dikumpul kemudian dikumpul lagi kalau ROE-nya kecil di bawah 6 persen dan growth-nya jelek kalau ROE-nya kecil growth-nya bagus nggak apa-apa ya karena mungkin panennya tahun depan tapi kalau growth-nya ya udah nggak bagus ROE-nya kecil ya itu consider untuk mempertimbangkan semua-semuanya keputusan bisnisnya di tangan teman-teman oke gitu teman-teman yang saya bisa share ini hanya intinya itu ada update acos jadi teman-teman tahu benchmarknya sekarang itu berapa dan seperti biasa untuk penutup dari saya tidak ada kata terlambat untuk belajar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih